Intro Area TV yang sebelumnya berada di dinding sisi sebelah kiri Aku pindah ke area sebelah sini Jadi sebelah sini adalah nanti akan jadi area santai Nah terus kan sebelumnya TV nya juga diletakkan cuma di lantai aja kan Nah jadi sekarang aku tambahin ada sedikit kabinet disini Sebenarnya buat naro TV Jadi dia gak langsung ditaro di lantai Dan di bagian bawahnya aku nyedihan ini Buat NG nanti misalkan naro tasnya, majalah, atau topi, dan benda-benda lainnya Nah kurang lebih seperti ini fungsi dari TV kabinet Nah aku ada satu lagi nih inspirasi untuk hanging lamp di ruangan ini Dan itu bisa kita kerjakan sendiri di rumah Yuk kita lihat Sub indo by broth3rmax 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 Nah jadi deh ini area santai NG Dan temen-temennya kalau lagi kumpul Ada satu lagi nih surprise buat si NG Nah ini adalah satu pajangan cukup besar Dan akan diletakkan di main point di ruangan ini Yaitu di dekat kasur Nah kayaknya tuh NG tuh emang anaknya suka banget kumpul-kumpul sama temen-temennya kan Dan jadi fotonya juga yang dipilih adalah foto dia dan temen-temen dekatnya nih Jadinya memang ini tuh fokus banget nih Dan orang masuk langsung ngeliat datu gambar ini kayak gitu Mudah-mudahan NG juga suka Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Kamu nggak punya cermin tuh, nggak mungkin dong masa cewek nggak dandan kan nggak mungkin. Kamu bisa dandan. Terus ini juga yang sebelumnya barang-barang kamu kan berantakan tuh di sini. Aku udah simpenin di satu storage kayak gini. Ada topi-topi kamu, ada buku-buku sama ada tas kamu juga di sini. Udah full di sini bisa taro aja. Jadi nggak perlu berantakan-berantakan lagi. Udah organize deh semuanya. Terus TV juga udah nggak di lantai. Sekarang TV udah di atas meja, udah aman. Ini bukan sekarang punya gantungan baju. Ini dia, baru aku mau bilang. Aku ngeliat kamu banyak gantung-gantung. Terus kamu punya banyak baju-baju yang panjang-panjang kayak gini. Sayang banget kalo misalkan emang nggak digantung kan. Rasaan aku setelah kamar aku di makeover yang tadinya bener-bener plain, yang bener-bener kosong tuh seneng banget. Aku sangat surpres. Apalagi ada foto temen-temen aku yang dipajang di kamar. Dan gede banget gitu kan. Dan sekarang kamar aku jadi cerah. Warnanya kuning sama abu. Berwarna-warni. Aku suka banget sama warna-warni. Terus ada hiasan-hiasan dindingnya juga aku suka banget. Yang tadinya bener-bener kosong. Sekarang aku punya area santai. Yang bisa dipake buat duduk-duduk sini sama temen-temen aku gitu kan. Dan gordennya udah diganti sama Kak Gina. Sekarang jadi bagus. Gak jadi hanclaan lagi sama temen-temen aku. Menyenangkan sekali makeover kamar tidur bertema pop art kali ini. Nantikan episode menarik lainnya. See ya! Kita bisa menerima filmin-temen ya. Mereka terus bergadar. Seperti yang banyak orang tanya. Tapi kakak terus bergerak, Tapi aku mamy kelin-temen yang lebih baik. Utau dia pergadar. Mereka terus bergerak. Sub indo by broth3rmax